Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Jabar. Ini merupakan pengajuan kedua yang dilakukan Tim Kuasa Hukum Pegi. Dikutip dari Tribun Jabar, Mokhtar, salah satu pengacara Pegi, menuturkan saat ini kliennya masih ditahan di Polda Jabar. Masa penahanan Pegi pun diperpanjang pada 12 Juni 2024. Disebutkan seyukiannya, surat perpanjangan penahanan itu diterima tanggal 10 Juni. Namun Tim Kuasa Hukum Pegi baru menerima surat itu pada 12 Juni. Pihaknya pun mempertanyakan terkait adanya jeda waktu dan menganggap kliennya ditahan tanpa dasar hukum. Karena hal itulah, pihaknya kembali mengajukan penangguhan penahanan kedua terhadap Pegi. Meski sebelumnya pengajuan penangguhan yang pertama tak mendapat jawaban dari Polda Jabar. Hari ini surat perpanjangan penahanan Pegi sudah kami terima. Walaupun seyogianya, surat itu kan diterima per tanggal 10. Atau mungkin tanggal 11 jam 1 malam. Karena dari tanggal 10 ke tanggal 11 kan ada jeda waktu. Ini kita terima tanggal 12. Artinya dari tanggal 10 ke tanggal 12 itu ada jeda waktu di mana klien kami ditahan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas. Nah ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Kemudian per hari ini juga kami mengajukan penangguhan penahanan yang kedua. Kenapa diajukan penahanan yang kedua? Karena klien kami diperpanjang masa penahanannya. Nah sementara permohonan penangguhan penahanan yang pertama itu tidak direspon sama sekali. Harusnya pihak kepolisian kan merespon dengan tulisan atau melalui WA ke ibu koordinator. Apakah penangguhan penahanan atau permohonan penangguhan penahanan kami ini dikabulkan atau tidak akan begitu. Seyogianya begitu. Jawab jinawab itu harus ada sebetulnya. Kan itu ya. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!